Ini yang baru-baru deket itu, kayak, coba deh kamu kurus, ih pasti aku mau sama kamu, kayak aku juga belum tentu mau sama kamu ya. Kalau aku kurus juga, kalau kamu ngomong kayak gitu, aku gak mau juga, gitu. Fisik kan banyak yang lebih cakep gitu, tapi kalau pribadi lo sesombong itu gue gak mau juga. Terus ngomong banget sih kalau ngomong kayak, gak deh kamu kurus sih aku mau. Yang gak mau juga kita. Gak mau juga kita, sumpah. Cari yang lain aja. Nama gue Dina Safira, umur gue 22 tahun, gue masih jadi mahasiswa di Universitas Negeri. Pernah, waktu itu gue pernah sempat insecure ya, kayak, gila gue gendut banget gitu loh. Gue kayaknya gak pake, kayaknya gue pake baju apa aja lo gak bagus deh gitu. Tapi makin kita benci sama diri sendiri menurut gue, makin kita gak bisa nerima, makin kita gak bisa jadi lebih baik menurut gue. Jadi, setelah dari situ gue gak bisa nerima diri gue, gue dikit-dikit nyoba untuk cinta sama diri sendiri yang sekarang untuk jadi yang lebih baik. Risi atau kosol banget sih? Enggak. Cuman kayak, buat apa lo tau? Buat apa gitu. Cuman kadang kalo dia nanyanya gak ke banyak waktu banyak orang, sih gue gak apa-apa ya gitu. Tapi kalo dia nanyanya cuma mau kayak malu-maluin gue ya, gak gue jawab lah. Gapain. 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 Yang gue alamin itu sih, body shaming ya. Cepul sis itu gak jauh dari body shaming, terus orang tuh lebih mudah mau mainin visi kita. Menurut gue itu sih. Kadang tuh Mereka tuh bahasa-bahasinya Kayak ngomongin fisik Kayak ya gitu yang Kayak gue tadi bilang Kayak orang tuh Gampang loh bahasa-bahasinya ngomongin fisik Baru ketemu lama Banget gak ketemu Kok lo bisa sih bukan ngasih kesan yang baik Malah lo nge-body shamingin gue Gitu kayak Gila lo badannya kayak Apa gitu sekarang gitu loh Terus Kok lo sekarang kayak gini sih gitu Jaga kali makan gitu Paling gue waktu itu lagi diet Kayak kadang tuh ngerasain Gila ya gak enak banget Rasanya ketika orang gak tau proses kita Untuk menuju yang lebih baik Tapi orang tuh dengan mudahnya Kayak kita tuh gak sayang sama diri kita gitu loh Pernah Banget Waktu itu kan gue Badan gue lagi ideal Terus tiba-tiba gue Menggendut Terus Kayak Orang tuh tiap ketemu Responnya ke gue Ih kok lo gendut banget sekarang Gitu Rasanya sih awal-awal kayak Gue Dulu-dulu ya banget ya Gue kayak bete Bisa bete Terus kayak Demi apa sih Insecure Insecure gitu Tapi sekarang lebih ke Udah deh Gak usah Gue nge Apa ya Ngebiarin orang itu kayak gitu Tanpa harus gue baper Lut gue Karena mulut orang gak bisa dikontrol Kalau kawan gue Sudah sih Kalau kawan gue Kalau terdekat Baik-baik banget sih Misalnya kayak Gue jarang Misalnya dapet kata-kata yang gak baik dari Sahabat-sahabat gue Kalau pasangan Mungkin karena udah Udah menerima Gue ya Dari awal Karena gue Plersize gitu Cuman malah kadang yang Ini yang baru-baru deket itu Kayak Coba deh kamu kurus Ih Pasti aku mau sama kamu Kayak Aku juga belum tentu mau sama kamu ya Gitu kan Maksudnya kayak Kalau aku kurus juga Kalau kamu ngomong kayak gitu Aku Gak mau juga Gitu Gitu Fisik kan Banyak kan lebih cakep gitu Tapi kalau pribadi lo Sesombong itu Gue gak mau juga Aku sombong banget sih Kalau ngomong kayak Coba deh kamu kurus Terus ya aku mau Ih gak mau juga kita Gak mau juga kita Sumpah Cari yang lain aja Enggak Karena mungkin Gue di lingkungan Alhamdulillahnya gue di lingkungan Yang bisa Ngerima gue Dengan balas badan gue yang segini Posisi gue yang segini Gak pernah yang Body shaming ini ya Gak pernah sih gue menghambat Cuman Kata-kata orang yang Garang ketemu Malah Aneh ya Itu lah bahasa-bahasinya Kayak Gila lo gendut banget Kurusin gitu Cuman gue di proses Emang gak tau Gue capek tau Work out gitu Gue Gue pengen gila Kurus juga Biasanya gue pengen juga ideal Gitu loh Lagian Gue mindset gue juga tau kok Kalau bendut itu gak suamanya sehat Lo gak harus Basah-basahnya kayak gitu Kan kita jarang ketemu Pasti kesan yang baik Enggak Sebenernya kalau misalkan Cewek plus size Itu sudah Sekarang udah banyak banget kan Kayak All shop yang jualan produk yang plus size Cuman jangan lupa Misalnya kalian jangan nyaman juga Dengan Badan yang segitu Nanti bentang-bentang Apa Orang banyak menjual Baju plus size Kalian nyaman lagi Dengan baju yang plus size itu Kita harus Terus menjadi lebih baik Bukan demi orang lain Tapi Demi kesehatan diri Itu kan Sebenernya udah banyak kan Cementerian juga Kayak Bendut itu bisa resiko Apapun Kesehatan lo Jadi lo Lakuin lah Karena diri lo Bukan buat passion Bukan buat orang lain Tapi buat kesehatan diri lo sendiri Karena kalau sakit Lo sendiri ngerasain Jaga mulut Jaga kata-kata Bukan untuk ini doang ya Bukan untuk share plus size doang Tapi untuk siapapun yang Mungkin dipikir-pikir lagi Kalau ngomong Karena kita gak tau gitu loh Apa perasaan orang yang di depan kita Entah lagi mikirin apa Struggle apa Kalau lo Tambah buat dia stress Gimana dia mau jadi Diri dia Gimana dia mau semangat Untuk jadi diri dia yang lebih baik Kalau lo Mana buat dia stress gitu loh Ketika ada di semangat-semangatnya Terus lo bilang Gendut lo Gitu Gimana dia mau Happy gitu loh Saat lo melakukan penurunan Badan juga kan Harus happy gitu loh Badan juga Gak boleh stress gitu Jadi menurut gue Jangan ngomongan Lo gak tau Seberapa usaha dia Lo gak tau Struggle-nya dia Gitu loh Gimana dia Tadinya gak nerima Diri dia yang plus size Terus bisa jadi nerima diri dia Udah jadi nerima Diri dia sendiri Terus lo Ini Lo bully aja gitu Ya Udah bangun-bangun Self love Terus lo bully Dia bisa lo hudang lagi gitu Ini lo kasih semangat Kayak Yuk Lo laraga aja yuk Gitu Dimana lo harus Ngomong Badi saya yang ingin Waktu ketemu Perjalanannya panjang banget Untuk mencapai Gue Di posisi Mencintai diri gue Karena awal-awal gue Menggendut Itu gue sempet Wah gila Insecure Nyalahin diri sendiri Kok bisa sih Badan gue Jadi gendut Banget Kok gue bisa sih Gak Apa ya Gak bisa jaga diri gue Gitu Terus Pernah juga di tahap Gue mikir Wah gak apa-apa deh Gue gendut Gitu loh Yang penting gue sehat Tapi ternyata enggak Gitu loh Ketika lo nyaman Dengan posisi yang kayak gitu Juga gak baik Gitu loh Yang gue alamin sih Dari gue Ketika gue gendut banget Gue gampang capek Gitu loh Terus masalah kesehatan juga gue Terganggu Gitu Jadi dari situ gue mikir Oh gak baik juga Kayak gini Gitu loh Akhirnya Proses gue mencintai diri adalah Ketika gue berusaha Untuk Membalikan berat badan ideal gue lagi Udahnya dengan cara gue Jaga pola makan yang sehat Terus gue ngurangi makan yang manis Terus gue Olahraga Itu sih Bentuk gue cinta diri gue sekarang Bodi positif itu Bodi positif itu Menurut gue Ketika lo udah menerima Diri lo Yang sekarang ya Yang sekarang Terus lo bisa Oh iya Apa Tubuh gue yang sekarang Butuhnya Bentuknya gini loh Terlepas Bagaimana kekurangan gue Gitu Gue keras dulu Terus gue bisa Merawat diri gue Untuk yang lebih baik Menurut gue itu Body positivity Perempuan cantik Mulut gue adalah Ketika dia Ngaca Dia bisa Merima Oh iya Kekurangan gue ini Tapi Dia tidak lupa Kelebihan dia Kok dia tetap berharga Dengan segala kekurangan dia Mulut gue Terus ketika dia Ngaca Oh iya Gue bisa loh Meminimalisirin Kekurangannya Terus Kelebihannya dia tonjol Gitu loh Dia jadi Best version Of Herself Menurut gue itu Itu menurut gue Cewek cantik itu Yang dia tau Kekurangannya Terus dia nerima diri Terus dia mau jadi Diri yang lebih baik Terus Menurut gue itu Gue Ngurangi berat badan gue Demi kesehatannya Karena kan Mungkin dulu Mahum bokap gue Meninggal karena Jantung ya Dan dia kan Proses juga Gitu Nah Kalo gue mikir-mikir gitu lagi Gue mikir kayak Oh iya ya Kalo gue Nggak nanti gue Gue gak mau juga Karena hal Kesehatan yang gue Lalai gitu loh Jadi gue pengen Setidaknya gue Jaga kesehatan lah Karena yang kalo yang sakit Ini juga gue Gitu Dengan cara gue Oluraga Jaga pulau makan Terus gue Aware gitu loh Oh iya nih Gue Kuturunan gue Banyak yang diabetes Ya Dari sekarang Gue udah mulai Mula gitu Semangat Sebenernya walaupun Klise ya Cuman Apalagi kalo gak semangat Misalnya kayak Pasti struggle-nya banyak Gue ngerti Untuk Apa ya Untuk Burunin berat badan Itu gak mudah Gue tau banget Terus Bullian orang sekitar Terus Struggle sama diri sendiri Untuk meyakinkan diri sendiri Kalo lo tetep Worth it Di saat lo dibully orang Gue tau Itu gak mudah ya Cuman kita harus Mangan siapa lagi Yang backup kita Kalo gak kita yang sayang Sama diri kita Untuk Ya Kita bisa kok Jadi Lebih Baik lagi Gitu Sering-sering Ngetreat diri sendiri Dengan yang baik Kalian aja bisa kan Ngetreat orang sekitar Dengan baik Kenapa Kita gak bisa Ngetreat diri kita Dengan lebih baik lagi Kayak kita Ngetreat orang lain Menurut gue Kayak tersemangat Untuk Rawat diri Ini tuh Ngetreat Mereka Terima kasih.